Intro Memang kalau saya keliling daerah Kota Bekasi ataupun khususnya di Kota Bekasi saya sering melihat sepanduk ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kalau 17 Agustus selamat bertanding kemudian selamat menggapai umroh yang mabrur terus di bawahnya itu ada tulisan Haka Tras teman-teman yang di amat Allah teman-teman, kalau teman-teman sadar kalau teman-teman nanti keliling ya khususnya di Kota Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi dan sekitarnya Jakarta ada sepanduk begitu ada tulisan di bawahnya Haka Tras siapa yang berada di balik itu nah Haka Tras itu punyanya beliau ini maka gimana itu mas Andang bisa sepanduknya ada dimana apakah bagian dari syiat juga ya itu bagian dari Nabi Muhammad s.a.w. sebagai uswatun hasan beliau selalu mengedepankan akhlakul karimah dalam memimpin umat manusia dalam menghadapi musuh-musuhnya dalam menghadapi peperangan dan dalam menghadapi segala dimensi di sosial kemasyarakatan yang ada pada saat itu nah teman-teman yang dirahmati Allah bagi Nabi yang mulia ini beliau selalu berusaha untuk berbuat untuk kemaslahatan Buhan untuk kepentingan masyarakat apa buktinya Buhan teman-teman coba perhatikan satu persatu berbagai macam kisahnya Nabi Muhammad s.a.w. semua ending-endingnya adalah untuk kepentingan umatnya untuk kepentingan kita begitu kan begitu juga kita mudah-mudahan kita dapat mencontoh keteladanan beliau untuk kita terapkan di masyarakat yang jelas kita bisa memanfaatkan sisa umat kita untuk hal-hal yang baik dan termanfaat untuk diumuman untuk orang lain untuk keluarga khususnya kita insya Allah kalau kita niat dengan baik hasilnya pun ramah kita akan menjadi kebaikan beliau yang satu ini agak aneh teman-teman kok aneh Pak Ustaz? jarang loh orang proyek kemudian kalau pulang ke rumah ini beritanya valid nih pulang ke rumah kemudian warganya memanggil dengan sebutan Pak Ustaz jadi beliau ini di tempat tinggalnya orang nyebutnya bukan Mas Andang kayak saya bukan bukan Pak Andang tapi rata-rata memanggilnya Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah dari Sabang sampai Merauke Saudara-saudara saya Pensi Arbatullah yang ada di Korea yang ada di Hongkong yang ada di Jepang Taiwan dan di belahan dunia manapun yang menyaksikan video ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan juga teman-teman semua di bulan puasa ini pada puasa Ramadan tahun ini betul-betul kita menjadi dan lulus menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Salam serta salawat tetap terlimpahkan kepada jujur kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W Ya Nabi S.A.W Ya Rasul S.A.W Saudaraku yang merahmati Allah kembali lagi di Ramadan bersama Rasulullah dengan saya Fauzi Iqsan dan satu bintang tamu yang sangat luar biasa yang menarik tentunya nanti akan saya kenalkan kepada teman-teman semua nah berbicara tentang baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai Uswatun Hasan beliau selalu mengedepankan akhlakul karimah dalam memimpin umat manusia dalam menghadapi musuh-musuhnya dalam menghadapi peperangan dan dalam menghadapi segala dimensi di sosial kemasyarakatan yang ada pada saat itu nah teman-teman yang dirahmatilah Allah baginda Nabi yang mulia ini beliau selalu berusaha untuk berbuat untuk kemaslahatan umat untuk kepentingan masyarakat apa buktinya Pak Ustadz teman-teman coba perhatikan satu persatu berbagai macam kisahnya Nabi Muhammad S.A.W semua ending-endingnya adalah untuk kepentingan umatnya untuk kepentingan kita begitu kan begitu juga kita mudah-mudahan kita dapat mencontoh keteladanan beliau untuk kita terapkan di masyarakat sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain nah teman-teman yang dirahmatilah Allah pada kesempatan Ramadan bersama Rasulullah ini sengaja memang saya hadirkan sebetulnya undangannya sudah lama teman-teman undangannya sudah lama tapi ya dalam situasi seperti ini di daerah Ibu Kota aktivitasnya banyak dan Alhamdulillah kita bisa baru ambil gambarnya pada kesempatan kali ini nah kembali lagi kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman kepada siapa sih kita ini belajar kepada siapa sih kita ini mencontoh dan dijadikan suri tauladan untuk kepentingan kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat kalau bukan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka di dalam bulan Ramadan ini Fauzi Ikhsan berserta tim dengan Yayasan Majelis Tintar Rasulullah memberikan berbagai macam kisah keteladanan tentang Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah teman-teman yang terima kasih Allah saya tidak ingin berlama-lama karena mendatangkan beliau ini juga apa ya sangat susah kali ya susah buktinya apa buktinya beliau hadir di studio pada kesempatan ini juga waktunya sangat terbatas maka akan kita gunakan bagaimana kiprah beliau kemudian provinsi beliau yang kemudian akhir-akhir ini teman-teman teman-teman akhir-akhir ini beliau memprakarsai satu kegiatan ataupun satu usaha sosial yang beliau pelopori yang kemudian nanti hasilnya akan digunakan untuk bersama-sama gitu teman-teman ya nah tidak usah lama-lama terima kasih banyak saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada Mas Andang Sutrisno Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Mas Andang apa kabar? Alhamdulillah sehat sehat? bagaimana puasanya? Alhamdulillah sampai hari ke-22 lancar lancar ya tidak ada halangan yang berarti ya tapi bagaimana Mas Andang Ramadan tahun ini dibandingkan dengan Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya iya untuk tahun ini terasa beda karena memang kondisinya yang sehingga kita terbatas dalam peribadah khususnya ke masjid karena kita juga harus menjaga untuk physical distancing ya iya nah itu salah satu wujud bagaimana kita ikut dalam menjaga jarak menjaga jarak untuk menghambat penyebaran agar virus corona ini juga cepat pergi ya Mas Andang berarti selama ini sholat tarawih ada di rumah terus? Alhamdulillah pastinya jadi imam buat keluarga ya? iya nanti akan ada pemecah rekor di Muri bahwa para suami paling terjadi di Ramadan ini menjadi imam sebulan penuh di rumahnya masing-masing iya ini pengalaman luar biasa ya karena beberapa bulan Ramadan yang sudah kita jalani baru kali ini kita bisa full mengilmati sebagai imam Alhamdulillah Alhamdulillah sehingga romantisme keluarga bisa terbangun Alhamdulillah menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah insyaallah gitu mas Adang ini saya mewakili teman-teman semua di Ramadan bersama Rasulullah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di antara waktu yang begitu sibuk bisa hadir di studio kami berbagi cerita dan pengalaman tentunya yang bermanfaat buat Umar nah mas Adang saya denger-denger nih memang kalau saya keliling daerah kota Bekasi ataupun khususnya di kota Bekasi saya sering melihat sepanduk ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kalau 17 Agustus selamat bertanding kemudian selamat menggapai umroh yang mabrur terus di bawahnya itu ada tulisan HAKATRAS teman-teman yang di amat Allah teman-teman kalau teman-teman sadar kalau teman-teman nanti keliling khususnya di kota Bekasi ataupun kabupaten Bekasi dan sekitarnya Jakarta ada sepanduk begitu ada tulisan di bawahnya HAKATRAS siapa yang berada di balik itu nah HAKATRAS itu punyanya beliau ini maka gimana itu Mas Andang bisa sepanduknya ada di mana-mana apakah bagian dari S.I.R. juga ya itu strategi marketing kita Masya Allah kan kebanyakan yang kita pasang biasanya memang di setiap proyek yang kita kerjakan itu selalu ada itu selalu ada sepanduk bahwa proyek ini dikerjakan oleh HAKATRAS itu bagian dari marketing kita selain untuk memudahkan konsumen mungkin mencari atau paling tidak memberikan pesan bahwa proyek itu dikerjakan dengan profesional Mesti itu setiap kita jalan kemana HAKATRAS ini kemana HAKATRAS mudah-mudahan jadi berkah dan ini juga ya apa namanya ternyata HAKATRAS itu tidak hanya di Bekasi saya dengar nih dari teman-teman kru saya itu sudah ada ke mana ini datanya ada di Jawa ada di Bali Nias Toraja sampai Masya Allah Alhamdulillah kita bisa menjangkau kalau HAKATRAS sebenarnya bisa sampai seluruh Indonesia nah yang terakhir kemarin ke Tarakan Tarakan mengerjakan atap di sebuah peryakumah sakit di Kautara itu dan itu dari HAKA aplikator kemudian kita juga sudah sampai ke Nias yang berakhir terpencil pemegaran Kabupaten Nasutara itu mengerjakan proyek kantor Bupati untuk pekerjaan atap dan sampai ke Turaja dan Bali kita Allah Ya pantesan untuk datang ke studio ini cara waktunya susah gitu ya tapi bicara mengenai HAKATRAS sendiri nih Mas Endang selain Bajaringan apa sih yang dikerjakan kita kita sebenarnya tidak spesial di Bajaringan aja karena kebetulan ada owner yang menawarkan gimana gak sekalian aja pengerjanya kenapa enggak kalau bisa kita kerjakan akhirnya kita sekarang merambahkan pekerjaan sipil kita kerjakan unit-unit rumah kita kerjakan jadi buat rumah juga sekarang gitu ya apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan selama ada kesempatan dan kita mampu kita kerjakan jadi memang HAKATRAS itu awalnya adalah Bajaringan yang kemudian karena permintaan dari user ataupun yang punya pekerjaan bisa ini gak sekalian-sekalian gitu ya biasanya kan user itu punya satu pintu jadi kalau misalnya terjadi masalah komplain atau penambahan pekerjaan gampang mungkin akhirnya ya sudah input saja yang pekerjaan itu kita kerjakan dan saya juga lebih tertarik gitu loh kalau teman-teman para pemirsa saksikan memang sudah saatnya apabila kita mau bangun rumah kita mau bangun sipil atau renovasi gak usah kemana-mana kalau kita seorang muslim ngapain sih harus cari yang lain nah beliau ini ada di nomor satu untuk masalah-masalah yang seperti itu jangan pernah ditanya buat kemasalahan umatnya nah mas Andang teman-teman pengen tahu nih sebetulnya kisahnya awalnya itu bagaimana kok bisa menemukan bajaringan ini ya perjalanannya cukup sulit ya artinya merintisnya dalam sebuah usaha itu memang pahit ketirnya itu hal yang wajar lah betul-betul kita merasakan betul gimana cara pendekatan ke konsumen itu juga suatu tantangan makanya kita disitulah kita akhirnya banyak menemukan karakter-karakter pribadi orang karena itu langsung persentuhan langsung alhamdulillah kita mulai mulai banyak mengerjakan sebuah proyek itu diawali di proyek global islamic school di Serpong global islamic school oke 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 kebetulan kontraktornya orang murwarjo dan kita bisa komunikasi dengan baik kantornya ada di kampung rahutan itu pioner proyek kita yang mungkin paling besar lah paling besar dalam persaingan yang cukup ketat pada waktu itu bahkan pemain-pemain besar pun ikut dalam tender dan alhamdulillah kita ditunjuk untuk pelaksanaan rangka kejaringan resepnya apa itu dulu Mas Sedang kok bisa dipilih oleh berbagai perusahaan nih ini hak atras aja yang ngerjain ya saya juga waktu itu juga sempat bingung antara pemain-pemain yang sudah senior kenapa menunjuk hak dan ternyata pertimbangannya juga masuk akal karena dari yang saya dapatkan info itu kontraktor itu akan mengambil tengah jadi antara tinggi tengah dan bawah nah pada saat itu hak bisa menawarkan harga tengah tapi logis artinya realistis lah dengan kondisi pada saat itu nah akhirnya kita ditunjuk mengerjakan itu dan itu apa ya prosesnya juga gak gampang gak gampang karena harus meyakinkan dan setahu saya untuk hal yang seperti itu ada jegal sana jegal sini main ini kan amplop sana amplop sini cuman kebetulan yang pas kita kerjakan itu kontraktor yang memang amanah akhirnya dia memilih dalam skill dan kualitas pekerjaan jadi yang selama ini orang ber konotasinya buruk ini menarik sih teman-teman sekali rahmati Allah jadi kalau teman-teman ketemu nanti dengan hak atras di proyek segitu banyaknya orang ratusan orang tapi pernah pernahkah teman-teman bayangkan bahwa beliau yang satu ini agak aneh teman-teman kok aneh Pak Ustaz aneh jarang loh orang proyek kemudian kalau pulang ke rumah ini beritanya valid nih pulang ke rumah kemudian warganya memanggil dengan sebutan Pak Ustaz jadi beliau ini di tempat tinggalnya orang nyebutnya bukan Mas Andang kayak saya bukan bukan Pak Andang tapi rata-rata manggilnya Pak Ustaz ini artinya Allah insya Allah ridho gitu ya jadi dalam pemilihan-pemilihan tadi ada campur tangan Allah gitu mudah-mudah seperti itu sudah sejak tahun berapa Mas Andang hak atras hak atras berdiri itu 2010 ya 2010 oleh Merintis kemudian kita step by step itu sudah ya menyesuaikan lah dengan di situ dan Alhamdulillah masih survive sampai hari ini walaupun ada virus corona iya untuk hari ini memang tantangnya berat dan itu menjangkau semua lapisan betul-betul apalagi kita di poin Mas Andang ini teman-teman nih ini yang menyaksikan kan dari seluruh Indonesia Barat Hali teman-teman ini ada yang mau bertanya saya mau bangun rumah gitu kan mau bangun rumah saya pengennya pakai kerangka apa tadi bajaringan nah boleh gak kalau teman-teman ini nanti yang menyaksikan hanya kemudian kontek kemudian nanya sekedar konsultasi yang pada akhirnya mungkin jadi peluang gak jadi iya jadi peluang dan mungkin gak jadi bangun gitu ya gak masalah kalau kita kan memang melayani ya artinya sebagai partner untuk konsultasi itu memang kita melayani karena itu tujuan kita memang menjelaskan apa sih yang dinamakan aplikasi Baca Ringan dan apa speknya seperti apa kita bisa melayani itu pertanyaan-pertanyaan sebetulnya itu udah hal yang macet dan kalau misal sebetulnya kita yang kebetulan berkeinginan untuk membangun bisa buka FB saya di HK terus ada FB nya apa tadi HK Trust HK Trust teman-teman kalau teman-teman pengen lebih mengenal lebih jauh apa itu HK Trust dan sosok tentang beliau ini kalau di komplek beliau dipanggil Postat tapi kalau saya manggilnya Mas Endang teman-teman bisa buka di Facebook HK Trust tulisannya H-A-K-A Trust Trustnya T-R-W T-R-U-U-S nggak ngerti bahasa Inggris yaudah T-R-U-U-S nah disitu ada beliau jadi teman-teman nanti bisa konsultasi teman-teman bisa menanyakan rumahnya yang mau rubuh terus teman-teman yang duitnya pas-pasan boleh nggak Pak bayar belakang nah nanti hubungin saja sama beliau gitu ya nah Mas Endang satu lagi ada informasi bahwa bergerak juga dalam genteng aspal betul apa itu ya selama ini kan pekerjaan yang keluar Jawa itu banyak kan memang menggunakan atap genteng aspal ini sebenarnya teknologi lama ini kan berawal dari daerah Eropa ya khususnya yang menggunakan itu nah kebetulan sudah di Indonesia sudah masuk dan banyak sekarang proyek-proyek pemerintah malah menggunakan itu ini materialnya impor sebenarnya materialnya impor ada dari Kanada dari Itali dan Alhamdulillah sekarang dari assembling Korea itu sudah ada di Indonesia dan itu harganya lebih kompetitif saya pikir itu dulu yang namanya orang Wonosari Gunung Kidul itu nggak ngerti yang begini-beginian ternyata teman-teman Masya Allah belia ini asli dari putra daerah Wonosari Gunung Kidul kemudian berjuang hijrah ke Jakarta akhirnya sekarang bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas seperti yang saya sampaikan tadi Khairunas dan Fahumlinas kalau kita itu sudah mati yang ditanya dia itu orang baik atau jahat itu doang udah nggak ada yang macam-macam makanya Pak Ustadz luar biasa nah Mas Sedang sekarang di jaman sudah beberapa bulan kita ada COVID-19 bagaimana pengaruhnya dengan HK Trust ya tentu berpengaruh ya karena hampir setiap proyek-proyek terhenti dan kemudian rata-rata menunggu jadi karena situasinya belum bisa pasti akhirnya banyak yang menunggu kondisi seperti ini memang sangat berpengaruh dan ini juga berimbas ke partner kita orang yang bekerja dengan kita tenaga-tenaga kita iya betul betul iya karena terus terang dengan kondisi seperti ini ya akan kepahayaan juga tapi alhamdulillah ada satu-dua yang masih bisa jalan tapi memang di COVID ini selama pandemi ini memang tidak ada orang yang pasang itu tadi yang bersinggungan dengan HK Trust kalau yang proyek sudah berjalan yang sudah memang harus pasang memang pasang tapi kalau yang dia mempunyai rencana kebanyakan ditunda dan ini juga akhirnya apa ini juga berpengaruh ke peningkatan peningkatan mas Edang satu pertanyaan mungkin ini pertanyaan yang kebangetan sebetulnya saya juga berwakili juga teman-teman yang duduk di depan itu sebetulnya kalau pasang atau berjaringan itu apakah harus lunas di awal atau termin atau kita boleh ya gitulah itu gimana itu tergantung ada customer yang memang sudah langsung dia menanyakan berapa budgetnya akhirnya belum kita estimasi dia sudah saya harus transfer berapa itu banyak juga seperti itu tapi ya tiga bisnis kita kan memang harus mengedepankan penjelasan dulu ya kita estimasi budgetnya sekian nah kita di SPKnya itu ya kita jelaskan sekian pekerjaan akan dilaksanakan mulai tanggal sekian sekian-sekian biaya yang dikeluarkan sekian nah itu kita jelaskan di SPK sekian kelunasan sekian setelah pekerjaan selesai ada yang memang gimana pak ini kondisinya seperti ini bisa gak dikerjain dulu selama kita mampu kita kerjakan gak masalah ya cuman ya itu tadi memang apa menyesuaikan juga betul dengan kondisi kita tapi memang kalau apa namanya kita bicara mengenai fasilitas umum ya di jalan setiap ada pekerjaan ada spanduk HK Trust segala macem apa itu orang tidak memancing orang untuk selalu minta sponsor ke HK Trust gitu mas Enak ya memang ada oh ada juga ada cuman ya kita juga terbatas lah artinya mana-mana yang bisa kita support aja khususnya ya kalau ini di lingkungan kita dan bersifat apa untuk kebaikan betul betul iya setiap ada acara apa pokoknya ada HK Trust HK Trust dan lain sebagainya ya mudah-mudahan sih jadi-jadi keberkahan juga buat mas Andang beserta seluruh karyawannya nah udah gini di dalam catatan saya nih mas Andang bahwa di saat covid 19 pandemi ini katanya di kompleknya mas Andang Sutrisno beliau dari Wonosari Gunung Idul nih teman-teman ini teman-teman harus simak ini soalnya kenapa ini bisa jadi loh ini proyek percontohan sosial buat umat jadi di antara musim pandemi seperti ini beliau punya ide buat kolam iya maksudnya buat kolam diisi ikan ada ikan lele ada ikan patin bawal bahkan mendatangkan air bertenggi-tenggi untuk mengisi itu dan katanya kalau panen mau dibagi-bagi gimana itu ceritanya itu semua berawal dari kondisi yang sekarang ini kan di lockdown di SBB betul lockdown itu banyak rekan-rekan kita itu yang ada di rumah yang mungkin juga untuk mengatasi kejenuhan juga nah kebetulan ada lahan yang kosong terus kita manfaatkan bagaimana kalau kita buat kolam kolam walaupun sebelumnya memang sudah ada kolam tapi enggak kurang efektif karena mungkin pengelolaannya belum maksimal kayaknya kita kemarin fokus kita benahin kolamnya terus kita planning gimana biar hasilnya baik alhamdulillah setelah kita kerjakan rame-rame bersama tem kita itu terwujud ada 3 kolam nah karena sumber airnya bukan bertengki-tengki ya karena sumber airnya itu enggak ada di lokasi itu akhirnya kita mendatangkan satu tanki oh satu tanki mengisi air betul itu ada 8 kubik nah terus kemudian kita tabur penih lele seribu ekor masyul iya terus kemudian patinnya itu 500 ekor bawah 300 ekor dan alhamdulillah per hari ini sudah sudah lumayan sudah perkembangan sekitar 25 hari sekarang lah itu ya sudah cukup ya menjanjikan lah nantinya berarti tetap ada stand by yang jaga di kolam itu ya iya bergilir bergilir kadang saya kadang adarkan kita yang pergi dari situ dan itu kan berangkat dari situ akhirnya kita punya wajah atau pemanan seperti ini bagaimana kalau hasilnya ini nanti bisa bermanfaat untuk lingkungan gitu gimana apa bisa bermanfaat karena di program RT kita itu kan ada santunan dana sosial oke nah di musim pandemi kini kan banyak kegiatan-kegiatan yang butuhkan dana itu akhirnya BKMN mensiasati agar tidak minus betul gimana bagaimana akan berhasil nanti kalau insya Allah berhasil akan kita alokasikan untuk khas dana sosial seperti itu dan itu alhamdulillah disambut dengan rekan-rekan apakah ini nanti akan berlanjut atau hanya sampai di covid pandemi ini insya Allah kalau kemanfaatannya baik kita lanjut karena itu salah satu apa ya salah satu yang untuk menunjang dana kalau seandainya nanti covid ini sudah selesai PSBB atau lockdown atau whatever namanya kemudian sudah selesai Indonesia sudah membuka ya pasti hak atas akan dapat di Toraja Bali Tenggarong Tarakan Aceh terus yang diserahin disini siapa? enggak masalah kalau itu ada ya selama niat kita sama-sama untuk kegiatan sosial insya Allah ada kemananya saya karena banyak kita juga pemikirannya sama Pak Mas Andang gimana sih cara bagi waktu ketika sudah harus sampai ke luar kota istri di rumah kalau di luar kota taruh lah ini di catatan saya ada di Bali Nias Toraja Tarakan sebenarnya sih untuk waktu saya itu berpikirnya gini kita yang menguasai waktu itu bukan waktu yang masih kita hati kakep waktu kita ingat untuk keluarga prioritas bahkan mungkin 80% saya di rumah kegiatan di rumah artinya kalau bekerja di luar-luar itu ya sekedar kita survei kita udah ketemu owner udah dikirim anak buah jadi merangat kita tinggal di rumah jadi istri tetap tenang soalnya kalau modelnya kayak mas andang begini udah ganteng sabar kayak waduh istrinya gak tenang ditinggal di rumah itu iya teman-teman jadi teman-teman reman-teman pokoknya kalau teman-teman pengen bongkar pasang nantian atap rumah bajaringan kemudian lagi tadi genteng aspal yang profesional dari kaum muslimin dari saudara kita sendiri pribumi cek di apa namanya facebook beliau HK trust terus tulisannya ya H-A-K-A-T-R-U-U-S teman-teman bisa bisa lihat sepenuhnya di tempat itu karena bagaimanapun teman-teman apa yang dihasilkan beliau ternyata tidak hanya untuk beliau sendiri tetapi untuk juga ada yang dibagi untuk keumat ke masyarakat dan lain sebagainya nah mas Edang berikutnya keluarga sudah putar sudah berapa sekarang putra 2 sudah ini semua yang pertama sudah berkeluarga dan dia mengajar di dekat sini di atas wah oh Masya Allah terus yang kedua masih kelas 3 3 oh 3 SD selisihnya jauh iya iya memang inilah ke hendak Allah nah terus bicara mengenai progres ke depan mas Andang apa sih sebetulnya yang pengen diharapkan dari seorang hamba Allah yang bernama Andang Sutrisno jauh-jauh dari Wonosari Gudung Kidul ke Jakarta apa sih yang dicari sebetulnya ya kita sebisa mungkin bermanfaat bermanfaat untuk orang lain bermanfaat untuk keluarga dan kita juga bisa membawa diri kita itu sesuai dengan apa yang sudah ajarkan melalui agama kita betul dengan tuntunan tuntunan agama masa tua kita itu sudah pasti datang kita juga harus mempersiapkan itu karena mau dekat mau jauh pasti akan datang kematian itu mau besok atau lusah yang jelas kematian itu mesti datang dan itu tidak bisa dihindari oleh siapapun apalagi yang kalau ininya apa yang kita bawa kalau bukan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah mas Andang lebih enak mana bekerja dengan HK Trust ngurusin apa bajaringan atau lebih enjoy ngurusin ikan-ikan dua-duanya pilihan yang sulit tapi semua juga konsumennya ada kalau di HK itu kan memang bagian dari kita mencari nafkah kalau yang di ikan itu kan menyalurkan apa ya kepuasan hati kita melihat ikannya merasa merasa indah nah itu kenapa kita melatar tidak melatar belakangnya tidak apa sekedar untuk mencari keuntungan tapi mencari kemanfaatannya jadi nanti insya Allah kalau hasilnya bagus akan kita kembalikan untuk lingkungan seperti itu ya nah ini mungkin pertanyaan saya sebagai orang awam kenapa sekarang orang lebih cenderung menggunakan baja ringan bukan kayu ya ya memang yang jelas itu dengan apa ya aplikasi menggunakan baja itu kan paling tidak sudah membantu untuk kelestarian lingkungan karena dengan sendirinya penebangan juga akan terkurang terus yang kedua aplikasi menggunakan baja ringan itu tahan terhadap rayap terus kemudian tahan terhadap gempa dan kemudian juga pengerjanya lebih cepat dari sisi harga dari sisi harga ya agak lebih mahal lebih mahal baja lebih mahal lebih mahal baja tapi ya tergantung speknya juga tapi memang alternatif penggunaan baja itu sudah pilihan sekarang sudah pilihan dan orang sekarang cenderung lebih memilih itu ya untuk lebih mudah juga safety-nya juga lebih enak dan gak dimakan rayap gitu ya kalau ada pemikiran bahwa menggunakan baja ringan seolah-olah tidak kuat secara rangka sekarang bukan alasan karena aplikasi menggunakan baja ringan itu sudah terukur jadi ada hitungan mas Andang Sutrisno ini pertanyaan sebetulnya saya pengen jiplak pertanyaannya begini ketika mas Andang ada di proyek mana-mana pun di Aceh Tenggarong Tarakan Bali wah semacam-macam apa namanya tipsnya apa sih kok bisa yang lain-lain itu menaruh kepercayaan lagi pada mas Andang untuk mengerjakan oh iya ini habis ini besok kamu ke sana ya saya sering dengar seperti itu apa sih sebetulnya resepnya komitmen apa yang kita sampaikan harus komitmen dalam bekerja termasuk komitmen dalam schedule schedule hari ini jadi ini jadi diusahakan memang seperti itu tapi kadang kita kan yang namanya alam itu kita gak bisa memproteksi artinya mengendalikan kadang kita terbentuk di cuaca terus kemudian ya ada aja yang menghambat kadang manpower kita yang terbatas ya itu bagian dari apa ya kendala-kendala tapi kita bisa atas ada pernah gak terjadi seumpama tidak sesuai dengan rencana entah karena rencana alam atau kejadian-kejadian yang tidak dibayangkan sehingga terjadi pernah terjadi pernah itu pernah terjadi di prediksi waktu kebetulan itu waktu saya ngerjain di nias itu kan hampir terbari hujan sedangkan kita dikejar deadline karena schedule kan terus berjalan ya akhirnya keadaan seperti itu ya mau gak mau harus karena itu gak bisa dikerjakan dalam posisi kondisi hujan seperti itu itu kendala-kendala kita di lapangan oke saya pertanyaannya beralih ke sosial kemasyarakatan di catatan saya anak buah saya mencatat beliau orang yang dihormati di masyarakat bahkan apa nih orang memanggil dengan sebutan Pak Ustaz gimana itu Mas Andam Pak Ustaz iya saya sendiri juga bingung karena basic saya sendiri pun terus terang saya gak apa ya kurang menguasilah tapi alhamdulillah sebenarnya kita tuh tinggal di lingkungan yang baik tinggal di lingkungan yang baik dan pengaruh-pengaruh kebaikan itu selalu muncul nah alhamdulillah kita bisa menyusahkan dan kita bersyukur dekat dengan orang-orang dan saya teringat bahwa teman itu sangat berpahal ternyata kita berteman dengan tukang minyak wangi kita akan ikut wangi dengan tukang bakar ikan kita akan bau ikan seperti itu akhirnya alhamdulillah kita bersyukur di Taman Jatisari itu lingkungan kita lingkungan orang-orang oh jadi Pak Andang ini teman-teman tinggal di daerah Jatisari Taman Jatisari Bekasi Taman Jatisari Permai itu ada di daerah Bekasi teman-teman jadi yang di Padang yang di Gorontalo kendiri mana itu posat Jatisari saya perjelas Pak Andang Sutirisno asli dari Wonosari Gunung Idul beliau tinggalnya di Taman Jatisari Permai Kota Bekasi dan beliau sebagai seorang pemuka kemudian juga beliau ya karena begini bagaimana kita menghargai orang nah itulah kita bagaimana kita tergantung kita kepada orang lain gitu ya Pak Ustadz ya lo Pak Ustadz Mas Andang jadi ini pengalaman yang sangat menarik Mas Andang barangkali yang terakhir ada yang mau disampaikan kepada teman-teman pemirsa yang menyaksikan video ini terkait akatras atau terkait kehidupan monggo dipersilahkan yang jelas kita bisa memanfaatkan sisa umur kita untuk hal-hal yang baik dan termanfaat untuk lingkungan untuk orang lain untuk keluarga dan khususnya kita pribadi Insya Allah kalau kita niat dengan baik hasilnya pun insya Allah akan menjadi kebaikan mungkin itu Alhamdulillah teman-teman pesan beliau singkat kita gunakan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita ini dengan sebaik mungkin karena semakin hari semakin dekat hari demi hari kita sebetulnya mendekat kepada proses kematian kita nah beliau berpesan kepada kita sesuatu yang baik kita gunakan sesuatu yang baik dan kalau kita meninggal dunia kita kembali kepada Allah yang kita tinggalkan itu juga menjadi baik-baik nah teman-teman sekalian rahmat Allah Pak Mas Andang Sutrisno sudah berbagi kisah dengan kita kita doakan bersama mudah-mudahan beliau keluarganya sehat lahir batin dan juga usahanya HK Trust juga berjalan dengan lancar mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita Mas Endang ya dan ini buat teman-temannya Mas Endang yang ada di kampung yang ada di Wonosari Gunung Gidul atau dulu mantan teman kantornya atau teman mainnya yang gak pernah sudah lama gak ketemu silahkan bersilaturahmi kepada beliau karena beliau sudah berbeda dengan yang dahulu Masya Allah akan banyak hikmah apabila teman-teman bisa bertemu dengan beliau bisa bertatap muka dengan beliau sekedar ngobrol akan banyak hikmah yang bisa tergali dari obrolan bersama sosok manusia seorang hamba Allah umatnya baginda Nabi Muhammad yang dikasih sayangi dicintai Allah dan Rasulnya Andang Sutrisno Wonosari Gunung Gidul nah teman-teman sekalian rahmatullah inilah akhir dari perjumpaan kita di Ramadan bersama Rasulullah sekali lagi Mas Andang terima kasih banyak kehadirannya mudah-mudahan tidak bosen nanti satu saat kalau kita ingin lebih ngobrol lebih dalam lagi tentang kehidupan mudah-mudahan berkenan untuk hadir lagi ke tempat ini sampaikan salam saya kepada istri keluarga mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan puasa kita diterima oleh Allah SWT nah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah saya Fauzi Iqsan mewakili segenap kru yang bertugas di Ramadan bersama Rasulullah mengucapkan terima kasih banyak selamat menonaikan ibadah puasa mudah-mudahan kita mendapatkan malam Laylatul Qadar Fauzi Iqsan Walafuminkum Billahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton